Global Vice President, Ritim News Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, Desa Cililitan Tahun 2025 Global Race TV Pandeglang, Jumat 26 Januari 2024 Pemdes Desa Cililitan, laksanakan musrenbang yang bertempat di gedung kantor Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Hadir dalam acara Musrenbang Desa Cililitan, PJ Kepala Desa Cililitan, Muspika Kecamatan Picung, Camat Arief Mahmud SS Yang diwakili Sek Matroni Masroni SE, Kapol Sek Picung Polres Pandeglang, Ibda Edy Rumana dan anggotanya Dan Posmil Serma Hanafi, Babin Sabojong, hadir pula pendamping desa, para RT, RW, Ketua BPD beserta jajarannya Ibu-ibu PKK, Toko Ulama, Toko Masyarakat, Ketua Karang Taruna, dan undangan lainnya PJ Kepala Desa Cililitan, Mahmuddin, saat memberikan kata sambutannya mengatakan Dalam ciri khas bahasa Sunda, hayu orang babarengan, usulkan sekala prioritas pembangunan Anu sami-sami orang usulkan, naon-naon anu jadi kebutuhan pembangunan anu-aya di desa orang, jelasnya Di lain tempat yang berbeda, Sek Mat Kecamatan Picung, Roni Masroni SE menambahkan Untuk di kegiatan musrembang ini perlu dikawal, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi di anggaran tahun 2025 Usulan dari masing-masing RT dan RW Meminta mengenai sapras seperti halnya yaitu, puffing block, drenase, dan juga usulan mengenai kenaikan honor red, RW dan kebutuhan lainnya, tuturnya Global Rise TV Pandeglang, Akel dan Tarman Gojin mengabarkan Dari Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten Perlu diketahui, tadi sudah dikebarkan kaitan dengan musrembang oleh Kedua BPD Sudah disinggung oleh BGS Bahwa hari ini kita akan merencanakan atau merumuskan Apa-apa yang nanti oleh Bapak Ibu semua untuk diusulkan atau dirumuskan Dibuangkan ke dalam RKPD atau APBD atau Surah Kendi yang akan dibawa di musrembang kecamatan Nah itu Jadi sebetulnya kesimpulannya itu Tidak ada yang lain Ada pemberitaan, ada keamanan, ada pemilu Itu bagian dari kewajiban kami Kewajiban Pak Kapol Kewajiban pada terakhir Untuk bersama-sama dalam rangka kondisintitas wilayah Khususnya desa Tidilita Itu Jadi tidak kemana-mana Hal yang wajar ketika orang tua kita menyampaikan itu kepada kita semua Jeluhi kebaikan kita semua Nah Musrembang ini sudah diatur, tadi sudah diabat oleh Ketua BPD juga Nah musrembang ini hanya untuk Selamat menikmati Yang saya hormati Pak dan Hosnil Pak dan Tampil yang doang beritahan nanti Beserta pelajaran Yang kami hormati Pak Ketua BPD Bersama Anggolan Yang kami hormati Ibu Ketua TPP KK Resak Ibu Lurah, Ibu PJS Yang akan bisa hadir di Jelintat Yang saya hormati Ibu-Ibu Kader Yang saya hormati Ibu Hidan Yang saya hormati para Bapak, PLP, PLW Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Masyarakat Dan mudah-mudahan hari ini Kita diberikan selalu kesehatan Selamat menikmati Ibu-Ibu Ketua BPD Tidak menikmati Ibu-Ibu Ketua BPD Tidak menikmati Ibu-Ibu Ketua BPD BPD Mungkin Sambutan Sambutan Penekanan Dalam kegiatan Membang Hari ini Karena kita juga disibukan oleh Mau adanya pemidu Saya menjuku Tujuan dari Muslembang apa Saya sudah tidak paham Tentunya saya harus mengawal semua Mengamankan itu semua Karena Muslembang disini Kaitannya dengan Apa yang menjadi Barometer Wilayah masing-masing Terutama dari masyarakat Apanya mau menangun apa Dengan negara yang sudah ditentukan Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukillah Dinikmatillah Walahawlawatu Watayla billah Amal Yang saya hormati Yang saya hormati Camat Kecamatan Picung Dalam hal ini Dilangkiri Oleh Pak Sekmat Beserta jajarannya Bapak Kapolsek Beserta jajarannya Yang saya hormati Juga Padang Ramil Atau Dan Kosmir Kejamatan Picung Yang saya hormati Juga Bapak-bapak Ibu-ibu RTRW Juga Kader Dalam hal ini Tidak disebut Satu persatu Mudah-mudahan Tidak mengurangi Rasa Hormat Juga Ketua BPD Beserta jajarannya Yang saya hormati Puji dan puja Marilah kita Panjarkan Hadirat Rasulullah Mawakala Bahwasannya Pada sore hari ini Kita bisa berkumpul Dalam rangka Yaitu Musren Bangdes Tahun 2024 Tapi untungnya Untuk tahun 2025 Juga Selamat Serta salam Semoga Terkirah Kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Beserta Keluarganya Para sahabat Dan kita Sekalian Semoga Bapak Dan Ibu Serta hadirin Yang saya hormati Pada hari ini Tepatnya Tanggal 25 ya Semoga Bahwa Bahwa Di desa Sinulitan ini Jadwalnya terakhir Desa kita itu Jadwalnya terakhir Yaitu Musren Musren Ini adalah Salah satu Kewajiban Jadi setiap tahun Diayakan Musren Jadi Musren Setiap tahun Diayakan Tapi Terima kasih Terima kasih telah menonton!